Pencarian korban tenggelam di Sungai Kayu Calak, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah di hari ke-5 belum membuahkan hasil. Tim gabungan hanya menemukan jilbab korban. Pencarian korban Rizka, korban tenggelam di Sungai Kayu Calak, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah terus diintensifkan menyusuri hingga 4 mil ke tengah laut. Namun pencarian tersebut masih belum membuahkan hasil. Bahkan tim sar gabungan yang melakukan penyelaman di Muara Sungai Kayu Calak juga belum menemukan Rizka. Penyelaman yang dilakukan tim gabungan di Muara Sungai Kayu Calak baru bisa menemukan jilbab berwarna merah yang diduga dikenakan korban saat berlibur ke pantai. Jilbab tersebut ditemukan tim sar tersangkut di sebuah kayu di dasar Muara Sungai Kayu Calak saat melakukan penyelaman. Jilbab tersebut kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polse Karosa sebagai barang bukti sebelum diserahkan ke pihak keluarga korban. Kepala BPBD Mateng Rahmat Syam mengatakan pada pencarian hari kelima tim baru menemukan jilbab korban. Baru kerudung ya, baru jilbab. Tapi analisi kita kan jilbabnya itu lepas pada saat dia keluar. Dari berbagai informasi kita dapat dari Kepala Kayu Calak juga pada Yusuf Kayu Calak bahwa itu jilbab lepas pada hari pertama. Nah ini sampai berapa hari akan dilakukan pencarian Pak? Setelah ini kan sudah 5 hari? Satu minggu. Satu minggu ya? Berarti sisa berapa hari lagi Pak? Sisa 2 hari lagi. 2 hari lagi pencarian. Terus yang tim turun hari ini Pak penyisirannya ke wilayah mana saja? Kalau dari awal itu kita kan sudah bagi yang kapal kecil-kecil sama penyelam di samping. Kemudian yang kita yang keluar rahu memang kapal yang bisa di luar. Jadi kita sisir di luar kita susun-susun di dalam. Karena titiknya ini sudah ditemukan tapi kita tidak tahu apakah barang dibawa atau tidak. Kalau kemungkinan dibawa mungkin sudah terbengkar. Bisa kita lihat sudah diselam, sudah dicangkar, sudah di apa. Berbagai upaya sudah dilakukan. Tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Rencananya pencarian akan kembali dilakukan 2 hari ke depan. Namun apabila sudah 7 hari pencarian korban belum ditemukan, pencarian akan dihentikan sesuai dengan aturan Basarnas. Dari Mamuju Tengah, Suleiman, Jurnal TV, Mewartakan.